Sorotan lainnya di Kompas Petang, Saudara Sidang Rizik Syihab dalam kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor berlangsung hari ini. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Wali Kota Bogor, Bima Arya, yang menyebut Rizik menolak memberikan hasil tes usapnya kepada Satgas Kota Bogor. Selain Rizik Syihab, terdakwa kasus tes usap adalah Direktur Rumah Sakit Umi Andi Tatat dan Hanif Alatas. Wali Kota Bogor bersaksi soal proses pemeriksaan kesehatan terhadap Rizik hingga dugaan pelanggaran yang dilakukan Rumah Sakit Umi. Wali Kota menilai pihak Rizik dan Rumah Sakit Umi tidak kooperatif untuk memenekan penyebaran COVID-19. Anda mengatakan Anda sehat, Anda benar, sesuai persepsi Anda. Begitu juga saya pada saat saya mengatakan, saya tidak mengatakan saya positif atau negatif. Saya mengatakan, saya merasa bugar. Saya merasa bugar, Alhamdulillah saya mau pulang. Mudah-mudahan ke depan saya tetap sehat, Alhamdulillah. Perdebatan sempat terjadi saat Rizik menilai Bima Arya berbohong soal kesaksiannya, terutama soal hasil tes usap Rizik. Rizik menjelaskan kondisinya saat dirawat dan dalam keadaan bugar ketika akan pulang. Bagaimana pahan-pahan biar diberi kesempatan diberjawab, itu menjelis. Gawab tim, si fokus. Jangan melebar kemana-mana. Gawab fokus. Saya tanya kenapa diberang bohong. Bima Arya menjelaskan Satgas Kota Bogor ingin meminta data hasil tes usap Rizik siap. Namun Rizik menolak memberikan data itu dengan alasan privasi. Meski wali kota Bogor menegaskan data tes usap Rizik tidak untuk dipublikasikan. Selain itu, Bima Arya juga mendapatkan informasi hasil tes COVID-19 Rizik adalah positif saat dirinya diperiksa polisi. Karena menurut hasil suap itu pada hari Sabtu, tetapi yang saya terima adalah surat dari Hami Rizik yang disampaikan kepada saya, tetapi ditunjukkan secara terbuka, tidak khusus pada wali kota saya kira, yang menyampaikan bahwa surat tertulis. Tidak berkenan untuk menyampaikan hasil suap Rizik siar karena wilayah privasi, kira-kira begitu. Jadi intinya tidak berpenang gitu? Tidak berkenan. Tidak berkenan untuk menyampaikan hasil itu. Karena itu saya... Itu suratnya itu melalui dinas di... Ya, surat tertulis, diketik, di tengah tangani. Saya mendapatkan fotokopiannya saja di antara ke rumah saya. Ditujukan kepada siapa? Kepada wali kota. Kepada wali kota. Berarti kepada saudara kan? Iya, wali kota. Pengacara Rizik siar menanggapi kesaksian wali kota Bogor. Pengacara menyeroti soal potensi kerumunan dan keramaian saat Rizik siar dirawat karena pernyataan wali kota yang menginformasikan mantan petinggi FPI itu menjalani perawatan di rumah sakit ummi. Karena yang kami perlihatkan pada waktu di persidangan, yang pertama kali menyampaikan ke pabrik itu adalah bimaria. Jadi keramaian itu muncul bukan dari pihak Habib Rizik. Dan Habib Rizik datang ke rumah sakit ummi dengan kesadarannya sendiri untuk perawatan. Dan rumah sakit ummi adalah salah satu rujukan saat gas COVID. Jadi bukan berkeliharan di luar. Jadi hal yang baik kenapa dipermasalahkan? Dan karena ada statement dari bimaria sehingga parangan bunga yang justru memunculkan keramaian kerihuan. Lebih lengkap soal fakta persidangan kasus tes usap rumah sakit ummi akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Sindy Permadi. Selamat petang, Sindy, wali kota Bogor, bimaria bisa disebut sebagai saksi utama dalam kasus ini. Apa saja yang disampaikan oleh bimaria selain Rizik yang menolak memberikan hasil tes usap kepada saat gas kota Bogor, Sindy? Ya Ibrahim, tadi majelis hakim juga menanyakan terkait kronologis bimaria yang merupakan wali kota Bogor sekaligus ketua saat gas penanganan COVID-19 kota Bogor mengetahui informasi Rizik Shihab dirawat di rumah sakit ummi Bogor. Dia menceritakan bahwa ketika ia mendapatkan informasi itu, ia melakukan konfirmasi kepada dirut ummi Andi Tatat. Ia mengkonfirmasi, ia juga ingin mengetahui bagaimana kondisi dia Rizik Shihab yang dari pemeriksaan awal disampaikan dalam keadaan sehat sebenarnya, tapi kelelahan karena aktivitasnya ketika tiba di tanah air. Kemudian sekaligus dia juga memastikan tidak ada kerumunan di sana. Nah memang bimaria juga meminta kepada dirut rumah sakit ummi untuk memberikan atensi karena Rizik Shihab pada saat itu adalah pimpinan FPI, ia juga adalah ulama dengan simpatisan atau jumlah simpatisan yang besar sehingga perlu diantisipasi adanya kerumunan simpatisannya di sekitaran rumah sakit ummi. Bimaria juga ingin memperjelas kondisi kesehatan dari Rizik Shihab karena ia dapat informasi bahwa Rizik Shihab masuk ke dalam tracingan atau memiliki riwayat kontak erat dengan orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Itu kemudian diiakan oleh dirut rumah sakit ummi untuk menjalani tes PCR lagi. Namun besoknya bimaria mendapatkan informasi bahwa Rizik Shihab sudah menjalani tes PCR tanpa koordinasi dengan saat gas COVID-19 maupun juga dengan pihak rumah sakit. Malamnya bimaria pun mendatangi kembali rumah sakit ummi dengan tujuan bertemu dengan Rizik Shihab dan juga dengan keluarga. Namun disampaikan bahwa pihak Rizik Shihab maupun juga pihak keluarga menolak jika Rizik Shihab dilakukan tes PCR ulang. Besoknya bimaria mendapatkan surat tertulis yang diketik dan juga ditanda tangani menyatakan bahwa Rizik Shihab menolak untuk dilakukan tes PCR ulang. Sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di kota Bogor, menurut bimaria, ia bertanggung jawab atas adanya laju ataupun juga penyambaran kasus COVID-19 di wilayahnya. Sehingga jika ada kasus yang terkonfirmasi positif, ia harus melakukan tracing. Kemudian juga ia menjelaskan bahwa ada protokol yang perlu diperhatikan dan juga perlu dijalani oleh rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19. Yaitu melaporkan secara berkala dan juga memasukkan data terkait pasien positif COVID-19 ke sistem yang dapat diakses oleh Satgas COVID-19. Namun nama-nama itu tidak akan diumumkan, nama-nama pasien positif COVID-19 tidak akan diumumkan jika memang dari pihak keluarga tidak mengizinkan. Namun sejauh ini dari Satgas COVID-19 belum memiliki data atau dari data-data pasien positif COVID-19 yang dilaporkan oleh rumah sakit-rumah tidak ada nama Rizik Shihab di situ. Kemudian juga BIM Arya menjelaskan dan juga memastikan bahwa langkah-langkah yang ia ambil sebelum-sebelumnya ini adalah murni untuk melindungi warga kota Bogor saja dari COVID-19 karena sudah ada indikasi bahwa Rizik Shihab positif COVID-19 tapi dinilai tidak kooperatif baik itu Rizik Shihab maupun juga rumah sakit umi dalam keterbukaan informasi. Terima kasih Cindy Permadi yang memantau jalannya persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur.